Obim seneng gak sekolahnya? Selam Belajarlah menjadi ibu yang mengutamakan kebahagiaan di atas kepintaran Karena ketika dia bahagia pintar itu mudah Tapi ketika dia hanya pintar belum tentu bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, selamat datang di Sketchab Bunda Vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia Kita belajar sama-sama yuk Kamu aja kecil, kok bisa ada anak sekecil kamu di rumah? Gak tau, gak tau, gak tau sekecil kayak gini Nah kenapa ya? Aku juga tidak mengerti Bukankah dalam satu pohon buah itu pasti ada yang beda-beda rasanya? Meskipun dengan menggunakan bibit yang sama, pupuk yang sama Itu pasti akan berbeda Sama banget nih kayak anak-anak Pasti ada perbedaannya Dan setiap anak selalu memiliki keunikan di masing-masing kepribadiannya Tapi pokoknya selalu berpikir bahwa anak itu adalah buah hati Dimana kalau hati kita ikhlas menerima Maka mereka akan selalu baik-baik aja teman-teman Agni, agni Eating sugar Telling lies Open your mouth Mame ya Open your mouth Mame permain ya Yuk cuci tangan ya Yuk cuci tangan yuk Oke untuk hari ini bunai mau berbagi tips Kapan sih waktu yang tepat untuk menyuruh anak membantu pekerjaan rumah Nah ini sambil bunai videoin Jadi abang Rafa, eh mohon maaf abang Bima Itu kan nomor 2 nih memang pendiam banget Kalau yang nomor 1 itu welcome banget Kadang-kadang kalau lagi ngambil PR ini lucu Kalau yang pertama itu selalu dikomplain karena kebanyakan bicara Kalau yang nomor 2 itu biasanya langsung dikasih PR Untuk dilatih minat bicaranya teman-teman Tapi sekali lagi ya Kalau bunai pribadi itu emang selalu berpikir Anak hadir untuk menyenangkan diri kita Menjadi anugerah keluarga Jadi gak terlalu harus sama Cara senangnya sama kebanyakan Misalnya mungkin usia 5 tahun harus udah A, B, dan C sesuai standar Selama dia tidak tertinggal dari gizinya Dia tertinggal dari pertumbuhannya It's okay Kadang-kadang Kayak contoh masalah makan aja Ada anak yang emang bukan tipikal yang seneng makan Atau kayak ngomong kayak gini nih Ada anak yang memang tipikalnya gak suka ngomong Pokoknya sebagai ibu kita harus selalu meyakini Anak kita baik-baik saja Anak kita akan memiliki pertumbuhan yang luar biasa Nah ini si abang Bima tuh lagi diajak ngobrol Mohon maaf ya teman-teman Itu cuma pake pakaian dalam Karena emang abang Bima tuh paling lelet Masalah pake baju, mandi, siap-siap Itu paling lelet Nah ini baby Agni Bunai mau beberes Eh dia nangis Yaudah ya kita diamin dulu Kita peluk aja dulu ya Karena emang baby Agni ini nanti Insya Allah tanggal 27 Juli Itu udah 2 tahun Jadi udah harus disapi Nah kalau anak-anak bunai memang pas 2 tahun itu pas berhenti asih Mudah-mudahan sih baby Agni sama kayak abang-abangnya ya Gak terlalu banyak drama Begitu berhenti asih Gak terlalu banyak Yang belum telah ada anak-anak Nanti menurutnya Kopi dulu dulu Nah ini udah bisa Udah sampai Coba Udah sampai ke tempat Nah ini baby Agni dipeluk dulu ya Supaya tenang Nah jadi tips kapan sih kita menyuruh anak ya Atau meminta anak untuk membantu pekerjaan rumah Sebenernya dilurusin dulu ya Bukan membantu pekerjaan rumah Tapi membantu bundanya Kalau pekerjaan rumah tuh seolah-olah Kayak membebani ya Tapi kalau membantu bundanya Itu kan insya Allah dilakukan dengan kasih sayang Nah ini lihat ya Abang Bima tuh tadi Bunai suruh untuk ngisi botol Terus dia tuh tau Kalau abangnya les Dia yang gantian buat angkat-angkat jemuran Kadang-kadang nih Kalau jemurannya tuh ada di jemuran depan Juga dia pakai bangku Semangat gitu Sementara si baby Agni ini emang lagi cengeng banget ya Lagi fase-fasenya manja teman-teman Nah ini baby Agni nya tuh lagi nyusu Dia lagi semangat banget Padahal temennya nyamper Bima Aku ngamain dulu Karena abang aku les Bunda aku gak ada yang jaga Itu sebenernya dia ngomong kayak gitu Cuma Bima tuh emang kalau ngomong lembut banget Pelan banget ya Jadi meskipun bunai zoom tuh Agak-gak gak kedengeran ya Nah ini udah selesai dia angkat-angkat jemuran Dia beres-beres untuk area sepatu Nah tips yang pertama Di awal-awal Kalau kita mau meminta anak kita Membantu pekerjaan rumah Usahakan kita juga Melakukan yang sama Jadi kegiatannya tuh kayak Kegiatan bersama gitu ya Kegiatan bareng-bareng Bukan dia doang Misalnya contoh Kitanya diem aja main handphone Terus kita nyuruh Tolong dong nyapu Tolong dong bantuin bunda Itu jangan Jadi kalau bisa kayak mainan Kamu tolong beresin mainan ya Gitu nanti bunda beresin Pak tidur misalnya Jadi nanti kelar sama-sama Kita bisa bercanda lagi nih Bareng-bareng Jadi itu tips yang pertama ya Nah tips yang kedua Langsung Kita juga usahakan Meletakkan barang Di posisi yang sama Jadi jangan berubah-ubah Usahain seluruh barang Di rumah kita Memiliki rumahnya sendiri Sepatu disini Sepatu yang dipakai di luar Sepatu yang gak dipakai di dalam Sehingga Secara alam bawah sadar Anak-anak tuh Kalau disuruh Udah bisa merekam Apa aja step by stepnya Misalnya kayak Contoh nih Bunai kan emang jarang banget Minum pake gelas Jadi minumnya tuh pada pake botol Soalnya kalau pake gelas Minumnya sedikit-sedikit banget Kalau pake botol Itu minumnya lumayan banyak Banget ya temen-temen Nah jadi itu Usahakan banget Pokoknya Kita juga ngajarin Untuk setiap barang Memiliki rumah Minum sambil diri Aku kan gak ngajarin Duduknya disitu gak apa-apa Tips yang ketiga Tips yang ketiga adalah Biasakan setelah itu Ada reward temen-temen Nah bunai tuh biasanya kayak gini Yuk kita jalan sore-sore Yuk bareng-bareng Tapi tolong ya Bantu biar cepet nih Jalan-jalannya Abang beresin tempat tidur Bima beresin mainan Kalau baby Agni kan memang Gak terlalu paham ya Tapi ya lumayan juga sih Dia gak ngerti sih sebenernya Sendiri ingusnya Enggak Ingusnya beresin sendiri Nah pinter ya Sudah Duduk aja Nanti kalau jatuh itu Aku sedih Ngerti? Wah Sudah habis dimakan abang ya Agni mau kemana? Mau main ya? Nah itu komunikasi Wunai sama anak-anak ya Kadang-kadang ya Pasti gak gudain Bahasa anak-anak juga Nah ini baby Agni Lagi naruh sepatu Taruhnya di bawah boleh? Di bawah boleh? Oke thank you Come on Oke mau pake? Mau? Oke Silahkan duduk dulu Duduk Bunda pakein Jadi tips yang keempat adalah Sering-sering sonding aja teman-teman Ke bawah Ke atas Kita yang ngasih tau Meskipun di awal-awal Mereka tuh gak kayak faham Mereka tuh kayak bingung Tapi gak tau ya Bunda itu selalu meyakini Dari dalam perut aja Kita disuruh ngajak ngobrol Bayangin loh Dari di dalam perut Yang kedap udara Kedap suara Kita disuruh ngobrol Beratikan Secara logikanya Bahasa ibu itu pasti Akan dipahami oleh anak-anak Nah apalagi Ketika mereka udah lahir Mereka bertumbuh Meskipun masih kecil Kita sonding aja terus Ini taruhnya di bawah ya Ini taruhnya di atas ya Tolong bantu ya Kalau kamu gak kayak gitu Bunda sedih nih Kalau kamu gak kayak gitu Bundanya nanti repot Capek Nanti energinya habis Cuman buat beberes Gak bisa ngajak kamu main Gak bisa ngajak kamu jalan-jalan Itu biasanya sih Sondingan-sondingan Ala-ala Bundai Kalau temen-temen Biasanya sondingnya gimana Boleh ya Tulis-tulis di kolom komentar Nah tips yang kelima apa Tegas Nah ini tiba-tiba Abang Bima Itu tuh ngambil handphone Padahal belum jadwalnya Jadwalnya nanti ya Yaudah Bundai minta Dia masih gak mau-gak mau Terus Bundai bilang Maaf ya Ini bukan jadwalnya Terus dia masih kayak Nanti-nanti Tapi pas diambil Yaudah dia gak marah Karena emang Belum jadwalnya Nah dia tuh kayak Kecapean gitu temen-temen Karena abis main bola ya Terus dia makan Peyek deh Jadi tegas tuh perlu Dibanding galak Kita lebih butuh tegas Kadang-kadang Kalau galak Itu belum tentu tegas Abis ngomel-ngomel Tetap dikasih Itu yang bahaya Nah ini abang Bima tuh Emang lebih cepet Kalau ngerjain kerjaan rumah Dia ngeliat air penuh Ditutup Baknya Airnya Pokoknya dia emang Rapih ya Lumayan rapih lah Mungkin belum terlalu ngerti Dulu Rafa juga rapih Tapi seiring berjalannya waktu Mungkin banyak tanggung jawab Di sekolah Dan sebagainya Dia agak-agak kurang rapih Untuk sekarang-sekarang Jadi tipsnya itu tuh temen-temen Bisa dipraktekin ya Pokoknya intinya Jadi ibu Kita itu memang Lebih butuh tegas Dibanding galak Kalau tegas tuh Belum tentu harus Apa ya Ngomel-ngomel gitu Tapi Yaudah sesuai aturan Kalau emang belum Saatnya main gadget Yaudah jangan Nah ini pun Saya mau ngolah Sisa sayur sop Jadi sisa sayur sop Tuh gak dimakan kan Bakso-nya Tahunya Tapi bunai coba tuh Masih enak Terus kalau diangetin Malah nanti Kayak kurang enak lagi Sayurannya udah dianget-angetin Kurang bagus juga Jadi ini bunai pisahin nih Bakso-nya Terus ada krep stick-nya Ini bunai goreng Terus bunai kasih Mentega yang agak banyak Nah bunai Kalau bikin nasi goreng Itu gak pernah pakai garam Gak pakai kaldu Tapi memang Menteganya banyak Anak-anak nih seneng banget Kalau dibikinin Nasi goreng mentega Nah setelah kita goreng Sisa dari bakso Dan krep stick Bunai tambahin Satu butir telur Ini bunai jujur ya Sama telur tuh Masih kayak gagat roma Karena beberapa kali tuh Kayak busuk aja Makanya sekarang Kalau mau pecahin telur Wajib banget Dimangkok dulu Nah ini bumbunya Cuma pakai Kecap asin Sama saus tiram Dan juga Minyak wijen Selesai Udah gak pakai kaldu Gak pakai garam Udah pas Banget gurinya Dan juga rasanya Oke Sampai menit ini Bunai ngucapin Terima kasih Untuk teman-teman Yang senantiasa Mendukung sketsa bunda Dan mudah-mudahan Video sketsa bunda Ada inspirasi Yang bisa diambil ya Dan bagi kamu Yang punya channel juga Boleh tinggalkan Komentar di kolom komen Supaya kita bisa Saling bersilatu rohim Bersama Dan kamu yang baru Ngeklik video ini Jika berkenan Ayo langsung Tekan tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Sehingga gak ketinggalan Kalau bunai upload video terbaru Bagi teman-teman Yang ada ide Mau dibikinin Bunai bikin tips Tentang ini dong Boleh ya Tulis aja Di kolom komentar Mudah-mudahan Bunai bisa sharing Berdasarkan pengalaman Bukan berdasarkan Seorang pakar Masya Allah Ini tuh enak Banget ya teman-teman Jadi sayang Kalau dibuang Kalau udah kayak gini Anak-anak pasti lahap Makannya Selama masih layak Sayang banget Kalau kita harus bertindak Mubazir Ya Tapi kalau udah gak layak Bunai juga gak maksain Teman-teman Masa Indonesia Masa Indonesia tuh gimana Kan kamu nanya Nanya sama aku apa Bun Bun Boleh gak Boleh gak apa Boleh gak aku Boleh gak Boleh gak Karena aku gak jawab Boleh Boleh Ini ya Nah jadi Kalau emang Abang Bima tuh Bunda sering bercanda ya Sering disalah-salahin Sengaja Supaya dia repeat terus Ngomong terus Sehingga menumbuhkan Minat bicaranya Nah ini tuh Pagi-paginya Di sekolah Abang Bima Dia lagi main Alhamdulillah Mau sosialisasi ya Oke Jadi itu aja Yang bisa bunai sharing Untuk hari ini Mudah-mudahan Tips menumbuhkan Anak-anak Untuk membantu Bundanya ya Bukan mengerjakan Pekerjaan rumah Bisa dipraktekan Dan mudah-mudahan Anak-anak kita Semangat Untuk menyayangi kita Dan membantu kita Agar tidak terlalu lelah Oke itu aja Bisa bunai sharing Untuk hari ini Sampai jumpa lagi Di video bunai selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax